Intro Dosa sirik atau musrik adalah dosa yang tidak terampuni Bagaimana kalau sudah berbuat sirik tapi mau kembali ke jalan Allah Apakah masih bisa? Ya tentu masih bisa Maksudnya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik Allah mengampuni dosa selain sirik yang Allah kehendaki Ini maksudnya kalau selama hidup sampai matinya tidak bertobat Maka kesirikan itu akan menghapuskan amal-amalnya Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Karena haram masuk surga Kalau kesirikan itu terbawa mati Tapi kalau bertobat ya tetap diterima tobatnya Selama hayat masih dikandung badan Selama nyawa belum sampai ditenggorokan Maka tobat seseorang akan diterima Allah SWT Tapi jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat Karena Kebaikan itu Kematian itu tidak menunggu tobat seseorang Tidak harus menunggu tobat seseorang Kematian itu bisa datang kapan saja Bahkan sangat tidak terduga Bagaimana suatu keburukan Bagaimana suatu keburukan Atau perbuatan jahat Membunuh Zina Riba dan lain-lain Bisa dihapus atau dihilangkan oleh perbuatan yang baik Seperti apa Yang bisa mengampuni Apakah dengan cukup tobat Cukup tobat Tapi yang dimaksud tobat itu apa Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 146 Silahkan dilihat Jadi Kecuali orang-orang yang bertobat Lalu melakukan perbaikan Jadi setelah tobat itu dia lakukan perbaikan Tobat itu menyesal dan tidak akan kembali kepada perbuatan yang buruk Lalu dia perbaiki amal-amalnya Perbaiki amal-amalnya Tidak cukup juga Terus lanjutnya Wa'tasomubillah Dan dia memegang teguh kepada Allah Istiqomah Sesudah dia akan perbaikan Dia istiqomah Terus bertahan dengan kebenaran itu Sampai pulang kepada Allah Kemudian Wa khlasu dinahum Dan dia ikhlas dalam melaksanakan agamanya Jadi Ilalah dinatabu Kecuali mereka bertobat Wa aslahu Dan mereka melakukan perbaikan Wa'tasomubillah Dan memegang teguh kepada Allah Wa khlasu dinahum Dan mereka ikhlas dalam melaksanakan agama mereka Maka mereka itulah yang Allah akan gabungkan Kembali menjadi orang-orang mu'min Dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar Itulah penjelasan Di dalam Al-Quran Surah Anissa ayat 146 Kalau di Anissa ayat ke 17 dan 18 Bahwa tobat itu bagi orang yang apabila dia melakukan kesalahan Karena kebodohannya Karena ketidaktahuannya Kemudian dia bertobat segera Dan dia menjaga tobatnya Maka Allah akan menerima tobatnya Bagaimana jika keburukan atau perbuatan buruk Berjamaah Dan menipu Merampok Merekayasa Bagaimana bisa Allah hapuskan ampun Jika perburukan Jika perbuatan Keburukan yang mengajak orang lain Berbuat buruk Zina Bersama-sama Bagaimana dosa tersebut Allah hapus Tidak ada ketahui perbaikan Benar seperti apa Jadi intinya bahwa Tidak ada dosa Yang tidak terhapuskan Ya Kecuali syirik yang terbawa kematian Kalau dosa-dosa selain syirik Nanti di hadapan Allah akan ditimbang Dosanya lebih banyak mana nih Dengan kebaikannya Nah itu Jadi apakah dia layak masuk surga Atau dia harus Dulu dimasukkan ke dalam neraka Maka nanti ada orang yang masuk ke dalam surga Ada yang masuk mereka ke dalam surga Ada yang dimasukkan ke dalam surga Ada ashabul jannah Ada ahli surga Beda-beda Jadi statusnya beda-beda Karena tadi Ada yang masuk begitu dihisap Oh ya Sudah Dosa harusnya diampuni Karena banyaknya kebaikan dia Dia ampuni Dihapus Dosa harusnya itu dengan kebaikannya Maka dia layak masuk surga Walaupun mungkin nanti Masuk surganya Apakah tingkat keberapa Apakah surga Ada surga aden Ada surga firdaus Ada jannah lantunim dan sebagianya banyak sekali kan Jannah kuning dan sebagainya banyak sekali kan Tiga-tiga tiga Dan sebagainya surga Nah paling tinggi adalah surga firdaus Layak atau tidak Nah itu Setelah di Sampai Oh Sudah Dia dihapuskan dosa-dosanya Tapi amalnya sekian Maka dia pantas masuk surga yang ini Begitu Nah tapi kalau misalkan Oh ternyata dosa yang lebih banyak Gak terhapus dengan kebaikannya Maka dia harus masuk dulu ke dalam neraka Masya Allah Jadi kalau makanya dihapuskan ini Agar Allah hapuskan dosa-dosa kita Banyaklah bertobat di dunia Jangan menanti kematian kita Jangan pula kita berbangga dengan kebaikan Kan itu bisa menghapuskan juga amal-amal kita Ria itu termasuk berbangga dengan kebaikan Bisa menghapuskan Maka jangan sampai pernah ada dalam hati kita Ini Parikhwan Rehmakumullah Kemudian Bagaimana cara mengkritik sesuatu Dengan berakhlak baik Pada ulama, pada umaro Sesuai tuntunan Rasulullah Di Al-Quran sudah diberitahukan Pertama Tawa sobi haq Watawa sobi sobri Watawa sobil marhamah Jadi cara kita menasehat itu dengan tiga Tiga tausia Kalau tausia Dengan benar Yaitu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Dengan sabar Tidak dengan emosional Bil marhamah dengan kasih sayang Dengan tidak dengan kebencian Mengajak orang juga begitu kan Untuk ilasabili robika Bil hikmati Wal ma'idatil hasanah Wajadil hum bilatihi asan Serulah mereka kepada Allah Ya Ilasabili robika kepada jalan Allah Serulah mereka Bil hikmah dengan hikmah Mana bil hikmah ini Dalam tafsir dijelaskan Adalah termasuk dengan bil ilmi Dengan ilmu Atau kita datang pada ulama Atau pada umaro Mungkin dengan cara bertanya Dengan cara bertanya Atau dengan usul Ya usul Ustaz Mohon maaf Boleh gak saya usul Ya boleh Begini Saya usul Gimana nih Menerapkan hadis ini Gimana Menurut Ustaz Saya usul Gimana kalau kita Pahami Kita sama-sama Ustaz jelaskan Kepada kami Sehingga kami paham Bagaimana mengamalkan hadis ini Padahal maksudnya adalah Untuk menasihati Ustaznya Boleh Ya Misalkan mohon maaf Saya tuh misalkan Ustaz Yang sering sholat terlambat Sering masbuk Ya Boleh Bapak-Bapak datang Misalkan Ustaz gimana Penjelasan alis ini Nah Kita jelaskan Oh iya ini Ini hadis keutamaan Tentang sholat Berjamaah dengan tidak masbuk Misalkannya Nah gimana Saya mohon Kalau usul ini Ustaz jelaskan Di depan kami Supaya kami paham Padahal maksudnya Jika mengingatkan Supaya Ustaznya jangan masbuk lagi Gitu Ya Masya Allah Nah itu contoh dalam hadiah Kepada Orang yang lebih alim Boleh dengan cara usul Boleh dengan bertanya Atau kita memberikan Hadiah Yang kira-kira itu bisa menimbulkan Kebaikan baginya Misalkan ini orang ini Ustaz ini Maunya marah-marah melulu Ya udah Kasih aja Sesuatu buku yang Sabar itu adalah Lebih utama Nah misalkan Ya Baik demikian Itu beberapa pertanyaan yang masuk Ya Sekali lagi mohon maaf Bila yang Ada yang kurang puas Mudah-mudahan Allah SWT Menjaga kita Dari segala kealfaan Dari segala keliruan Dan keburukan Dan kita berharap Mudah-mudahan Allah SWT Menjaga kita Dari segala marah bahaya Dan fitnah dunia Mari kita awali Pagi ini dengan Bacakan Likir pagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta Rabbi la ilaha Illa anta Kholaktani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa adika Mastatoktu Auzubika Mingsyarima sonatu Abu ulaka Binikmatika Alaya Wa abu Ibidambi Pagpirli Painahu La yagpiru Zunuba Illa anta Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Nabiya Wa rasulah Allahumma Adpa'annal Gula Wal waba Wal bala Wal zalajil Wal mihan Ma duhar Minha Wa mamaton Min baladina Hadha Khosoh Wa min Buldanil Muslimin Aamah Allahumma Arina Al-Hakku Hakun Warzuk Natiba Wa Arina Al-Batila Batilan Warzuk Nazdinaba Rabbana Zulam Nampusana Wa ilam Tagfilana Tarham Nala Al-Qunana Namin Al-Khasirin Rabbana Hablana Min Rabbana Abidun Nihasana Wafil Akhir Rati Asana Wafil Azab Al-Nar Wadhill Al-Jannat Amal Abrir Ya Aziz Ya Gopar Ya Rabbana Al-Alamin Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Al-Ali Wassabi Azmain Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Kita Akhirin Dengan Kapital Majlis Subhanakallahu Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Ilaha Al-Anta Astagfir Kau Atub Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh